Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Robinto Bento So, hari ini aku mau bercerita sedikit kenapa aku mengambil jurusan keperawatan di Indonesia Sebelumnya, ada beberapa hal yang mendorong aku untuk mengambil jurusan kesehatan sebenarnya Yang pertama, latar belakang keluarga aku dari keluarga yang biasa-biasa aja Dan gak satu orang pun yang berlatar belakang pendidikan keperawatan Tapi, ada beberapa hal yang mendorong aku untuk mengambil jurusan kesehatan Yang pertama, ibuku dulu sering cerita kalau misalnya dia itu sering ngerawat nenekku gitu kan Jadi, abang-abangnya itu udah pada sekolah, udah pada keluar dan dia itu anak bontot Kebetulan dia adalah anak angkat dan dia yang ngerawat nenekku sampai nenekku ya di akhir hayat nenekku gitu kan Terus, setelah itu dia sering bercerita tentang bagaimana pengorbanan dia Pengorbanan waktu, pengorbanan materi, pengorbanan tenaga untuk mengurus nenekku yang udah tua Sampai dia akhirnya meninggal Terus, yang aku lihat sendiri, mama aku tuh punya abang Jadi, abangnya itu waktu itu udah punya keluarga dan anak-anaknya udah pada besar Dan waktu itu, abang dari mamaku ini, istrinya meninggal Dan kebetulan abang dari mamaku ini, dia menderita epilepsi dan buta Jadi, dia gak bisa istilahnya ngurus dirinya sendiri gitu Pas kebetulan anak-anaknya juga udah pada sendiri-sendiri, mamaku ngambil keputusan untuk ngerawat dia Jadi, waktu itu aku masih SD dan aku ngeliat sendiri bagaimana pengorbanan mamaku sendiri untuk ngerawat abangnya Yang waktu itu dia punya rumah, rumahnya dibongkar dan kebetulan abang dari mamaku ini tinggal di kampung yang gak sama dengan kampungku Jadi, abangnya dibawa ke rumahku dan kita rawat sampai akhirnya Abang dari mamaku ini meninggal Karena waktu itu rumahku itu dekat kolam Kebetulan ada kolam ikan gitu Dan dia suka mandi di situ Nah, kebetulan pas dia epilepsinya kambuh, dia mandi Dan aku waktu itu lagi udah SMP, udah tinggal di asrama Dan dia cuma tinggal sama adekku yang masih kecil di rumah gitu Mungkin adekku lagi main atau waktu itu katanya dia lagi cuci piring Dia lagi cuci pirung Dan pamanku ini mandi sendiri di kolam dan kemungkinan epilepsinya kambuh gitu Akhirnya dia meninggal di kolam itu Nah, itu adalah beberapa hal yang mungkin secara tidak langsung mendorong aku untuk mengambil jurusan kesehatan Atau termasuk jurusan keperawatan Tapi sebelumnya, secara gak sengaja sebenarnya Aku udah sempat cerita bahwa aku dulu pernah ikut SNMPTN Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Dan aku keterima di salah satu jurusan Di salah satu kampus negeri di Jakarta Jurusan Biologi Tapi waktu itu aku mengalami beberapa kendala Dan akhirnya aku mutusin buat ngambil jurusan keperawatan Karena itu juga masih yang berkaitan sama kesehatan Akhirnya aku mengambil jurusan keperawatan di salah satu universitas di Jakarta Sebenarnya sih cita-cita yang sesungguhnya adalah menjadi seorang dokter Tapi karena kebetulan untuk menjadi seorang dokter di Indonesia itu sangat susah Dan kita memerlukan support financial yang sangat besar Untuk menjadi seorang dokter di Indonesia Jadi itu gak mungkin buat saya Dan akhirnya saya mengambil jurusan keperawatan Dan setelah itu saya baru kenal Tentang dunia keperawatan di Indonesia Khususnya setelah saya menjalani pendidikan keperawatan di salah satu universitas di Jakarta Saya baru tahu bahwa jurusan keperawatan itu bukan cuma tentang pelayanan Tapi tentang kasih Tentang cara kita membantu sesama Cara kita memberi pelayanan kepada sesama yang membutuhkan Itu menurut saya menjadi hal yang sangat menarik Ketika saya memilih untuk terjun Dan mencintai profesi saya sebagai perawat Setelah itu di semester 4 kalau gak salah Waktu itu saya mengikuti salah satu seminar internasional Tentang peluang kerja perawat di Eropa Itu membuat saya menjadi tertarik untuk semakin lebih mendalami Semakin lebih giat belajar gitu Dan saya mau berbagi sedikit Saya mau menceritakan sedikit karena kebetulan saya saat ini adalah Salah satu perawat dari Indonesia yang sedang di Anarkenung Atau sedang dalam proses penyetaraan pendidikan Penyetaraan ijazah dari Indonesia ke Jerman So saya memerlukan proses Anarkenung atau penyetaraan Biar saya bisa dapat bekerja atau menampu pendidikan tingkat lanjut di Jerman Bagaimana peluang perawat Indonesia untuk bisa bekerja dan berkarir di Jerman Itu peluangnya sangat besar sekali Karena Jerman sendiri adalah salah satu negara yang besar Dan punya penduduk yang juga cukup banyak Tetapi banyak sekali orang-orang Jerman sendiri yang tidak memilih profesi keperawatan Karena apa? Problemnya sebenarnya sama dengan di Indonesia Keperawatan atau perawat adalah sebuah profesi yang istilahnya menurut aku yang cukup susah Dan punya tanggung jawab yang sangat besar terhadap pasien-pasiennya Dan kita punya standar operasional untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan pasien Tapi pendapatan kadang-kadang tidak sesuai dengan tanggung jawab yang kita miliki Yang kita emban di rumah sakit ataupun di klinik-klinik gitu Makanya banyak sekali orang Jerman yang tidak mau mengambil jurusan keperawatan Tapi peluang kerja perawat di Jerman itu sangat terbuka lebar untuk siapapun Dan banyak perawat-perawat yang bukan dari negara Jerman Kayak dari Bosnia, dari India, dari Filipina, dari apalagi Kroasia Banyak sekali Selama menjalani proses anarkendung Aku banyak sekali ketemu sama perawat-perawat yang berasal dari berbagai macam warga negara di Jerman Tapi menurut aku disini meskipun pendapat orang Jerman bahwa gajinya itu tidak sesuai dengan beban pekerjaan Tapi menurut aku disini gajinya itu lebih fair Lebih fair Lebih bisa diterima gitu Ketimbang dulu pas aku di Indonesia Dan kalau kalian penasaran lagi tentang informasi keperawatan di Jerman Kalian boleh request informasi apa aja yang harus aku kasih dan aku share di vlog atau YouTube channel aku Dan jangan lupa subscribe dan bagikan atau kasih like video ini Ciao Salam cinta dari Munchen Selamat menikmati